selamat menikmati 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 insyaallah astagfirullahaladzim selamat menikmati istighfar selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati ya Allah masjid pun tidak ada yang selamat menikmati dan menikmati bapak ibu selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 malah 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 yang setiap aku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wahai wahai sekalian manusia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi yang tidak terbiasa ya sudah artinya dengan selalu astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ini wantun surah anisa setengah latus dosa di persebatakan a'udzubillahimna syaitanirrojim wa mayakmal su'an au yadlim nafsaw thumma yastagfirillaha yajidillaha ghafururrahimah dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya kemudian ia mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala niscaya ia mendapati Allah maha pengampun lagi maha penyayang orang yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri kemudian mohon ampun kepada Allah maka Allah akan ampun ini kalimat istighfar yang tidak asing bagi kita hanya kita tinggal memaksimalkan waktu itu untuk kita lefadkan kalimat istighfar nah Bapak Ibu Jawa Marumatullah kapan kita itu mengucapkan kalimat toibah istighfar ini ini tentu sewaktu-waktu boleh sewaktu-waktu boleh hanya pada tempat-tempat tertentu yang memang kita tidak diizinkan untuk melafatkan kalimat-kalimat baik ayat maupun hadis maupun suku kata maupun kata yaitu seperti di tempat kamar mandi jangankan ayat kita doa keluar kamar mandi saja kita membacanya juga waktu di luar kan Bapak Ibu maka di kamar mandi kita tidak boleh mengucapkan apapun ini tetapi ada waktu-waktu kita itu mengucapkan kalimat istighfar sepindah di menikah saat kita itu meninggalkan kewajiban Bapak Ibu Jawa Marumatullah nate mbun panjenengan meninggalkan kewajiban wajib ini insyaAllah ada yang nate nge oh nate bu nge sholat wajib nge sholat wajib nge tahun 2005 nate kulo cerita ketika ingin mengisi seminar di Universitas Muhammadiyah Malang itu dalam rangka muktamar Muhammadiyah kebetulan BEM Universitasnya mengundang saya untuk seminar pendidikan berangkat kemudian kecelakaan dalam keadaan tidak sadar saya kecelakaan rumah sakit yang terdekat ini rumah sakit swasta rumah sakit yang mahal di Surabaya satu jam ini ini 2005 nah rencang-rencang saya mikir akhiripun dipindah ke dokter Sutomo ketika keluar dari rumah sakit itu saya baru sadar karena digledek terus iya tangan yang di terus kaki itu gerak untuk kumpulin awet patah patah ini begitu sampai di dokter Sutomo Ninda ingat lagi Tahu-tahu ketika sadar Saya merasa itu mahrib Maka kemudian saya merasa Saya belum sholat mahrib Kemudian saya sholat mahrib Allahu Akbar Saya sampai selesai sholat mahrib Dengan kondisi yang apa adanya itu Setelah saya sholat mahrib Datanglah cleaning service Klote kok jam pintan mas Niki Niki jam pintu pak Jam pintu dahulu Berarti Niki pun isa Niki pun bar subuh Astagfirullahaladzim Berarti Kulawau sholat mahrib ini rumah Berarti saya belum sholat isa Dan belum sholat subuh Maka tatkala saya meninggalkan Kewajiban itu Akhiripun dipun Rapel Iyo sholat isa Iyo sholat subuh Dingeti pasien liani Iyo sak karep mohon Maka tatkala kita meninggalkan Kewajiban Kalimat yang muncul Dalam lesan kita adalah Istighfar Mohon ampun kepada Allah Baru kemudian kita mengkhodoknya Atau menggantinya Ini Engkang sepindah Jadi Kita mengucapkan kalimat Istighfar itu Tadkala kita meninggalkan Yang kewajiban Puan mas Niki mawan Mungkin buatan telas Engkang nomor kali Gimniko saat melakukan Kesalahan Niki pun Jamak limrah Piantun menai Salah Niko Istighfar Bangabunten Bapak ibu Jamarumahkumullah Misalipun Misalipun Wonton Lare alit Rodo nakal Nih Ngarai jengkel Tiang sepuhipun Niki tiang sepuhipun Sing dipun Ucapakan apa bu Pak Astagfirullah Niki ampun Kelentu Sok enten Piantun sepuh Masya Allah Mas Mas Kandani Bula balik Kok sih Ngeyel Wai Padahal Masya Allah Itu Sesuatu Yang dikendaki Allah Dan itu Bernilai Kebaikan Bernilai Keindahan Sesuatu Yang baik Yang indah Dikendaki Oleh Allah Subhanallah 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 Suatu keindahan Yang dikendaki Allah Bentani pun Menawis Subhanallah Sesuatu yang Baik Sesuatu yang Indah Tetapi Ini merupakan Ciptaan Allah Yang tidak ada Campur tangannya Dengan Manusia Contoh Misalipun Ngeyel Engkang Nate Mendaki Gunung Begitu Sampai Puncak Gunung Maka Kita Melihat Keindahan Alam Yang terhampar Itu Begitu Indahnya Maka Lesan Kita Mengucapkan Subhanallah Keindahan Gunung Ini Apa Yang Campur Tangannya Manusia Kan Buat Nah Tadkala Kita Melihat Anak Yang Kecil Kok Surgep TPA Suara Baca Kurannya Bagus Hafalannya Bagus Maka Kemudian Kita Memujinya Masya Allah Putu Mesinten Niku Kan Nanten Nah Nek Kira-kira Norodona Kasih Dini Mbutan Masa Allah Tapi Astagfirullah Niku Pangabunten Termasuk Andil Orang tua Yang Membuat Anak Itu Seperti Itu Maka Kita Mohon Ampun Kepada Allah Bisa Jadi Ada Kesalahan Kita Di Dalam Mendidik Anak Andekan Kita Mendidik Benar Bisa Jadi Fasilitas Yang Kita Berikan Kepada Anak Itu Ada Sesuatu Yang Tercampur Yang Tidak Halal Maka Kita Saat Melakukan Kesalahan Ini Kita Mengucapkan Istighfar Ya Mungkin Pangabunten Sesama Jamaah Kok Melakukan Sebuah Kesalahan Ya Saya Mengapresiasi Santri Kelas 7 Jadi Karena Di Kelas Itu Rame Kemudian Saya Tegur Ya Tegur Tegur Bukan Dimarahi Begitu Pertemuan Berikutnya Sebelum Saya Mulai Menemui Saya Minta Maaf Kalau Kaget Loh Salah Apa Mas Kalau Mungkin Rame Aku Selali Tapi Yang Bersangkutan Minta Maaf Kemudian Beristighfar Maka Sungguh Tadkala Ada Siapapun Mungkin Siswa Santri Atau Kita Semuanya Ketika Punya Salah Itu Hukumannya Cukup Suruh Istighfar Suruh Istighfar Ini Yang Nomor Tiga Kita Mengucapkan Kalimat Istighfar Di Saat Kita Lupa Ini Ini Lupa Asring Bapak Ibu Ini Yang Paling Sering Pangah Punten Itu Yang Panjen Yang Bilih Boten Ini Pastah Hajut Ini Iki Maus Rakaat Bersentuk Loro Apalagi Siji Apalagi 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 Paling Yang Apalagi 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 Itu Kin O Amin Apalagi Apalagi tinton menopo niko dipon suhu ini tulung kali rencang ya sudah beberapa hari ini kuliah nggak ke supaya di tangkleti pun dades pak apa seratipun Astaghfirullah lali jane ngesih neng pak nengok kirangan nengok senengannya lali nikmat laengkang kaping sekawan Bapak Ibu kita mengucapkan kalimat istighfar Niko nge di saat zikterullah berzikir ya sehabis sholat atau ketika kita safar perjalanan daripada kita ya nyanyi-nyanyi karaoke nan yang lebih baik dengan kita melafatkan kalimat toibah termasuk salah satunya adalah kalimat istighfar awet fadilah utawi keutamaan kalimat istighfar menikah luar biasa sekali menawi kisah pun Imam Ahmad bin hamba ini kan salah satu diantara sekian kisah yang menjadikan orang itu setiap keinginannya itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fadilah istighfar sepindah di menikah istighfar sebagai sebab pengampunan dan penghapus dosa-dosa ini istim Niko Bapak Ibu Jami Rahmatullah oleh Rasulullah s.s. Niko ngendikan pilih setiap kita setiap anak cucu Adam itu pernah berbuat salah sebaik orang yang berbuat salah itu adalah beristighfar atau bertaubah ini nah biasanya pun Wonton Surah Al-Imran Niko menawi Bakdo Ramadan utai Pasawal Niko dipun sampai akan wonton acara halal bihalal Surah Al-Imran ayat setunggalatus tigang dosa tiga wasariu ilamahfirotim mirrobikum wajannatin arduhasamawatu wal'at oiddat lilmuk takin dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari rohmu dan kepada janah yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa Niki biasanya pun nekbar Ramadan Niko dipun sampai akan kultum kultum subuh acara halal bihalal lansane-sanesipun fadilah engkangkaping kalih jenika bileh istighfar dapat melapangkan rezeki seorang hamba dapat melapangkan rezeki pangapuntan Bapak Ibu bileh rezeki meniko tidak hanya sekedar materi ini harus betul-betul kita tanamkan pada diri kita masing-masing pilih materi itu rezeki tetapi bahwa rezeki tidak selamanya materi perjumpaan penjual roti dengan Imam Ahmad bin Hambal itu termasuk rezeki rezeki sudah bertahun-tahun punya keinginan untuk berjumpa ulama besar salah satu diantara empat imam Alhamdulillah kok sore itu kemudian dipertemukan oleh Allah dengan sang ulama sekalipun tidak tahu maka ini adalah bagian dari rezeki maka dalam surah Nuh ayat 10-12 ini termasuk diantara perkataan Nabi Nuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka aku katakan kepada mereka mohonlah ampun kepada rohmu sesungguhnya dia Allah adalah maha pengampun yurusilis sama alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini secara dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat hujan ini kok rezeki ini pak ini sekalipun ada orang-orang yang tidak suka turunnya hujan hujan itu pak uang badik gadah damel uang ajeng mantu nih kan berharap tidak turun hujan ya Allah muki-muki mboten udang ini nih pangapun ini kejadian hari ahad kemarin ini persa nih mboten pak di mandalika nih pulau ini mboten nonton mboten mengikuti berita laku malah istri nih ku cerita nih nih mandalika yenek pawang udhani bing akhirnya gua pados di youtube nih gua gulia ini pun dinten seloso ini peristiwanya kan hari ahad ya kan itu seluruh aku mas jeneng ini pembalap pembilap formula satu itu ya motor jipi ya itu kelas dunia ngumpul di mandalika di Indonesia di Bima MTB hujan terus sampai beledek akhirnya dikirim pawang hujan benek kita kan jelas artinya ini bentuk kesirikan tapi ngeten itu bentuk kearifan lokal ya astaghfirullah hujan itu menjadi rezeki karena dari hujan inilah yang akan menumbuhkan tanam tanaman yang akan menyediakan cadangan air di dalam tanah yang akan memberikan memperbanyak air di sungai dan lautan dan membanyakan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan yang pula di dalamnya untukmu sungai-sungai surah Nuh ayat 10 sampai 12 dadas bapak ibu dari ayat 10 sampai 12 dari surah Nuh sepindah Allah paling hujan bagian dari rezeki sekalipun saat turun hujan kita berharap Allahumma soiban nafian jadi hujan yang turun itu hujan yang bermanfaat lajen Allah luaskan rezeki memperbanyak harta memperbanyak harta engkang kaping tiga dikaruniai banyak anak memperbanyak harta dan diberikan banyak anak lajen dianugerahkan kebun-kebun yang hijau yang rindang dan yang kelima dianugerahi sungai-sungai yang terus mengalir andekan sungai-sungai yang kemudian dialiri air itu maka bisa diambil manfaatnya bagi masyarakat untuk pertanian untuk cadangan air dan lain sebagainya melawan Ternus Denggali pun hadis dipenusebatakan barang siapa yang senantiasa beristifar maka Allah pasti akan selalu memberikannya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari segala kegundahan serta Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka sangka pun Bapak Ibu ini kok kok dalam kondisi sesuatu yang hati kita kurang begitu nyaman saya karena persoalan ekonomi naupun persoalan sanasi pun memperbanyak istifar Allah akan datangkan problem solving pemecahan masalah dari masalah yang kita hadapi kalau termasuk itu rusaknya ekonomi mal Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak kita sangka sangka ini konten seorang ehwan ini hari itu uangnya tinggal 10 ribu ini satu dua lima ribuan ini pagi-pagi ada yang datang ngakunya dari madura meminta belas kasihan untuk diberikan sekedar uang untuk satu perjalanan pulang nah seorang ehwan itu mengeluarkan dompet yang dibukanya ternyata tinggal sepuluh ribu dua lima dua lima ribuan akhir pun berbagi yang satu lembar diberikan orang itu mboten pedulis pokoknya dikeke nonton orang sudah dikasih niku terus orang ini diwocono pokoknya mendoakan piai meduro kan fasih panjang lebar di dunia amin nah ini ini bardiga ini mesti dunia apa saya insya Allah nah si fulan ini sampai rumah itu di minta sama istrinya Pak mengkesonten arisan waumpun nangsal tagian SPP saking sekolahan dompet garet lima di jaluk ibu arisan tambah sesuatu bayar SPP nah inilah ketika sesuatu itu digantungkan kepada Allah ya dengan kita banyak beristighfar sebelum sholat asar datang seseorang mengantarkan amplop ya bayaran terhadap si fulan itu begitu amplop itu dibuka 650 ribu buatan dikira-kira apaan ini buatan malaikat ya kan kan milo bapak ibu jamin makmullah jadi kalau kita itu hati kita sedang gunda hati kita sedang sempit kemudian kok kita itu malah bercerita kepada tetangga ini 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 aku ini ngomong kujuhku jaluk arisan malah jagungan pirang-pirang ini ini jagungan pirang-pirang anak rumbaya RS pepe pepe jawab tonggone ya podo aku ya ngono ya podo jago nganeh ya sudah akhirnya nggak ada solusi ya tapi kalau kita minta kepada Allah dengan kita memperbanyak istighfar dikirullah itu kan Allah akan beri dari jalan yang kita tidak sangka sangka bangabun ternyih mungkin kalau misalipun kadus Pak Sumari kan pegawai negeri tapi pun pensiun tetapi hitungannya kan setiap bulan nampi tetapi sungguh rezekinya bukan setiap bulan itu ini atau saya misalnya saya setiap bulan menerima insentif ini dikulasi dihitung misalipun buat itu cekap lawang tanggal selawai kok misalipun nggak ada ya satu bulan sementara ya satu bulan terima sekali ini dibandingkan kali pangapunan kali tukang batu ya kalau tasih apa ini kok hampir dua tahun ini tukang batu tasih ini kan sifatipun harian mungkin setiap satu bayaran kan tetapi sungguh kita tidak bisa oh setuaku nompok duit oh seulan tanggal siji saya terima gaji rezeki bukan hanya disitu insyaallah Allah itu akan berikan rezeki dari berbagai arah yang kita tidak sangka-sangka ini kalau tanggal 20 Februari ini kok itu ada yang belum bangun asrama putra peletakan batu pertama ini mengundang ustadz dari Sulawesi Selatan ya kodarullah beliau kena covid tidak jadi datang kalau dilapuri ngimpun saya enteni sintet yang sakit mingga akhiripun pades ustadz saking solo malam jumat eh malam sabtu panggih wanten solo siap kodarullah pun ditoto tiri tiri ini jam kali dahulu di bel ngabari bila bapak ipun ustadz mereka meninggal dunia membatalkan ya bakda subuh lah jengkulo teman-teman saya ajak rapat bakda subuh kumpul ini habis rapat pokoknya ini sakwan ini pun tidak terlaksana apapun yang terjadi semua dah kita siap semua itu yang menggerakkan Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah bapak ibu jamarim akumullah acara menikau berjalan peletakan batu berjalan bahkan termasuk yang hadir itu kulo tak sumuripun kulo alhamdulillah padahal kulo duduk sumur kenapa ngebur sumur tiga kali yang terakhir 120 meter mak ini mboten wantan toyanipun toyanipun ini nah ini terus di kalih warganiku dihibur mboten enten ustadz entenipun diduduk paling mungkin 2 meter pun enten sumberiaken lakuk kodaroh tengah acaraniku mengkih kulo sing sumur dudukipun lah kan ini kan termasuk rezeki yang tidak kita sangka-sangka mboten diumum kek kemudian beliaunya nyumbang sumur kata ini termasuk sesuatu yang memang Allah itu yang menggerakkan milah milah termasuk wantan afar kisahipun imam hassan al-basri ini pilih panjenengan nanti maos kisah menikah tiga orang yang datang kepada imam hassan al-basri mengeluhkan problem yang dihadapi ini sepindah menikah imam hassan al-basri didatangi oleh orang yang mengeluhkan karena kemarau panjang jawabannya simple beristighfar banyaklah beristighfar ini engkang nomor kali sepindah datang lagi orang mengeluhkan tentang kemelaratan kemiskinan ketidakpunyaan harta apa kata imam hassan al-basri banyaklah beristighfar sampai kemudian yang ketiga datang kepada imam hassan al-basri beliau mengeluhkan tentang belum dikaruniai anak beristighfar tiga kondisi masalah yang dihadapi umat jawaban imam hassan al-basri cukup satu beristighfar menurut tersingat tidak menurut tetap istighfar ini itu butuh istighfar itu butuh dit kalau istighfar karena memang inilah sekalipun tidak hari itu kemudian apa namanya diberikan dalam wujud uang tetapi insyaallah Allah akan berikan dalam waktu yang lain terus terang pak saya kemarin habis ketipu pak dan tidak tanggung-tanggung banyak dedes karena dalam peletakan batu pertama itu saya mau mengundang pak wakil bupati mikir saya kan beliau orang gemolong lah suasana pikiran itu kan fokus untuk mengundang beliau mengatur jadwal kapan bisa ketemu beliau dan sebagainya lu sabtu pagi-pagi itu kok ada WA masuk salam terus beliau tanya apa benar ini pondok anur saya jawab iya ada yang bisa saya bantu beliau mengenalkan kalau tonton dpn itu kok kok ini kadis pak wakil bupati nah kemudian beliau mengabarkan mau menyumbang walaupun sekedarnya ternyata ternyata setelah kulau turun itu sempat transfer pak ini lah kok enak susulan itu eh anu nih bendahara ini ngecek bank ini ku niki selama bulan niki nonton transferan luluh 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 ternyata banyak yang saya ternyata juga di kabari kalau didapat transferan nah jendengan ketipu pak ngimpun nopo 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 ngecek ini saya begitu pulangkan kebetulan di mana itu eh karanganyar menikoni pun tidak masuk jawa timur itu pulang sore sampai rumah menikon ajeng adus lo terus garwa lo celok i mih nasek mih nontonopo aku kapusan ha kapusan o o ya wis di jolipi kluaniku wayem lakuk bujuk lombo tenesu ini kan berarti kan malah ya wispi di joli Alhamdulillah berarti orang su malah kluaniku di ec ya ketundi aku ragetun babduwiti aku orang tua banyak-banyak istighfar Alhamdulillah luna ngonteniku jadi ayem pak ya jadi ayem ya astaghfirullah orang tua diapus rincang-rencang ini ustadah ini berarti kluan itu tak ceritanya malah rapopo memperbanyak istighfar yang yang nomor tiga keutamaan istighfar istighfar menghindarkan seorang hamba dari seksa Allah dan musibahnya surah al-anfal ayat 33 Allah bilaimna shaytan rajim wa maka nollahu li'aldibahum wa antafihim wa maka nollahu al-dibahum wa hum yastaghfirun dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun biar tidak terkena musibah dan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala kita memperbanyak istighfar tenggang nomor sekawan istighfar adalah salah satu sebab mendatangkan datangnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini surah an-namal ayat sekawan 6 wa'udzubillahimna shaytan rajim kala ya kami lima tas takjilu nabi sayi ati kabelal hasanah laulatas tawfirun Allah lakum turhamun dia berkata hai kaumku mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan hendaklah kamu minta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat ini pinggang nomor sekawan pilih istighfar itu menjadi asbab datangnya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala pinggang nomor gangsal menikah istighfar dapat menambah kekuatan bagi pribadi dan kaum muslimin memperbanyak istighfar mampu bisa memberikan kekuatan kuantan surah ayat seket kali ayat 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 menambahkan kekuatan 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 mu dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa ini ada satu kisah yang cukup menarik bapak ibu ini kisahnya sholahuddin alayyubi ketika beliau melakukan ekspedisi untuk peperangan ya jaman semantin perang ini dahulu istighfar kita menjadikan ukraina rusia ukraina rusia yang belum selesai maka tadkala di malam hari itu sholahuddin alayyubi itu pengen ngerti apa sih yang dilakukan oleh prajuritnya yang dilakukan oleh pasukannya, beliau mencoba untuk mendatangi dari tenda ke tenda. Nah kemudian tatkala beliau datang ke tenda yang pertama, beliau mendengarkan orang di dalam itu sedang membaca Al-Quran. Hatinya merasa senang, lega. Ternyata prajuritku pada saat siang hari perang seperti itu, ternyata malah masih bisa membaca Al-Quran. Ini cara saat ini kan awan kesel perang, bengit turun. Maka kemudian beliau melanjutkan perjalanan dan menemui pada tenda yang kedua, beliau mendengarkan isi tenda itu, para juridnya sedang kiamulai, sedang sholat tahajud. Beliau merasakan tenang, ini menambah satu kekuatan. Nah kemudian pada saat beliau melanjutkan perjalanan pada tenda yang ketiga, beliau mendapati para penghuni tenda itu prajuritnya memperbanyak istighfar. Dengan zikrullah, astagfirullah, astagfirullah, dan seterusnya. Nah pada saat beliau mendatangi tenda keempat itu, beliau mendengarkan dan menjumpai pasukannya itu mendengkur. Ngerok, ngerok, artasipun prajuritnya pada tidur. Kemudian apa? Kementar salaudara dari tenda inilah kelemahan pasukanku dan membuat kekalahan. Milau orang-orang kafir itu, Pak Bu, itu kagum dengan orang Islam. Sampai digambarkan kalau siang hari itu mereka seperti singa yang lapar, kalau malam hari mereka seperti kumbang. Yang suaranya mendengung karena banyak berdoa atau zikir kepada Allah SWT. Sementara orang-orang kafir itu kalau siang hari perang itu mencari selamat, tidak berani mati, kalau malam mereka pesta-pesta, minuman keras. Ingkang nomor gangsa. Ingkang nomor enam, pilih istighfar dapat melapangkan dada atau hati seorang hamba yang menyebabkan sesak karena problematika. Mungko, ini kan nanaiwanten napamniko, dunia olahraga itu kan ketika dada itu sesak, itu kan disuruh mengambil nafas, kemudian suruh membuang pelan-pelan. Nah yang membuat dada sesak itu ternyata bukan karena tendangan pas bola ataupun apa tidak. Masalah itu bisa membuat dada itu menjadi sesak. suaking banyaknya masalah sesak banget. Nanti pak bu? Nanti nanti? Pengalaman berarti. Tadkala kita itu memperbanyak istighfar dengan ritme yang sangat teratur, maka hati itu akan menjadi pelan-pelan dan pasti akan semakin le-lega. Sekalipun masalah belum terure, tetapi setidak-tidaknya dada yang sesak itu akhirnya menjadikan lega. Mek boten pitadus mungkin dipun praktekakan. Ini yang nak ngiboten temen tau, mengurangi masalah malah menjaluk? Masalah. Tetapi andekan punya masalah seberat apapun. Saya sempat mencicipi umikron, Mak. Ibunya Corona itu datang ke rumah saya. Empat hari tergeletak. Sampai saya luhur itu masih bisa berjamaah, asar itu sudah tidak bisa ke masjid, mahrib itu kalau sholat ini aku tengkorsi. Istri ini pun bingung. Kalau tidak berubat, itu rasah. Itu tak nengamawai, tak nge-nge turu. Nah, jangan, apa ini kok? Teng, meja makan itu yang ada vitamin, Mak. Aku tak ngomong vitamin, Mak. Satu hari satu vitamin. Loh kok malah harus ada penuh? Tad kala, ini kok kan, apa? Kulang gimung moco, itu ada berita-berita. Ini umikron itu kan tulang-tulang seperti, ini, apa? Lino-linu. Ini berarti aku umikron, ini kena umikron. Tifonis di sini. Nah, jadi, dokter itu timbang, ini positif umikron, itu malah jadi geger. Ini, waduk, pilih, demam, ini, murikin lieng-lieng, terus tulang itu, ini pun ada sebutan penak ini. Kalau mau coba berita ini kan, tanda-tanda umikron, ini berarti umikron. wis. Nah, memang betul Pak, itu, dada itu ada, kado sesek gitu, nafas itu seperti, ya tersengal-sengal gitu. Maka, tak kala, kita mencoba mengambil, nafas dalam-dalam, dan mengeluarkan, diiringi dengan istighfar, ya, diiringi dengan istighfar, dengan ritme yang teratur, alhamdulillah, sampai dua pekan Pak, namun sekawan dinten. Alhamdulillah, kalau buat masjid hanya sehari, hari kedua pun, kalau buat masjid, hari ketiga, masih ke masjid, hari keempat, kalau hari ketiga, saya takut, saya melebu sekolah, 6 jam, seberapa pun, lemes nih, kalau pamit. Hari keempat, ke sekolah lagi, cuma setengah jam. Nah, maka ini termasuk kita, istighfar itu, bisa melapangkan, dada yang sempit. Nek panjen dengan, yang kang nate, nge, di sohani, corona nge, bila sakit ngerasakan, sesek, ngek gulau mikron. Nek turinnya omikron, ngebutin pati bahaya. Lanyatannya, ngebutin sadi, ngebutin dokter, ngombe, vitamin, walhamdulillah, ya. Tapi memang gini, saya merasakan, sungguh kalau obat itu, sebetulnya hanya sekedar wasilah. Dan kita minta, kesembuhan pada Allah, dan dorongan kuat, untuk sembuh itu, sembuhnya dari dalam kita. Aku, nge, tak nge turu, kinko aku malah rasa, ngapa, ngapa. Nek istrinu kan karpil, wis bi istirahat, turus pokoknya, butuhmu apa kan, ngebutin jenis orang lorong. Nek coro wong lorongan, kuih pingin apa, maaf sate, dengkleng. Waras ratu tawari, lorong tawari. Loro makan, segera, matawari, dengkleng, tangani sate. lorongan untuk segera sembuh itulah yang membuat empat hari kemudian saya bisa aktivitas kembali. Pulau tembih cerita oleh jamaah tengah masjid. Asini, wengi kena omikron. Nggak kok iso, lah, wis ngini nginis. Lah kok di masjid, lah wis mario. Lah, cepet men, lah, pengendang, cepet mario, dimarikin. Engkang nomor pintu, pilih istighfar dapat menjadikan wajah menjadi berseri dan bahagia saat perjumpaan dengan Allah SWT. Wonton setengah lipun ria dipersebatakan, barang siapa yang ingin bahagia dengan catatan amalnya pada hari kiamat, hendaklah ia beristighfar kepada Allah SWT. Hatis riwat atau berani. Bapak Ibu Jawa Rahmatullah memperbanyak istighfar, mengantarkan seorang hamba, tatkala nanti mendapatkan, menerima catatan amal, itu dengan tangan kanan. Saat kita betul-betul bisa menerima catatan amal dengan tangan kanan, maka kebahagiaan yang muncul dalam diri seorang hamba, wajah menjadi berseri-seri, akan bayangan berjumpa dengan Allah SWT di dalam jana. Alhamdulillah banyak beristighfar, Wonton hadisannya pun dipersebatakan, sangat beruntunglah orang yang menemukan bahwa pada catatan amalnya terdapat banyak istighfar. Ini satu kalimat yang ringan, tetapi fadilahnya sangat luar biasa. Engkang nomor walu, jih menikah istighfar akan membersihkan noda hitam dalam hati kita. Sesungguhnya jika seorang mu'min melakukan dosa, maka tertorehlah noda hitam di hatinya. Apabila ia beristighfar atau bertobat, dan berhenti dari dosa itu, dan mohon ampun kepada Allah, maka hatinya menjadi bersih dari noda tersebut. Apabila dosanya bertambah, maka bertambah pula noda tersebut, sampai menutupi hatinya. Itulah noda yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surah Al-Mutafifin, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu, menutup hati mereka. Menutup itu adalah noda. Noda hitam. Maka tatkala orang itu berbuat salah, tertempel dalam hatinya itu satu titik noda. Maka kemudian ada penyanyi yang membuat judul, titik-titik noda. Sinten mas, misalnya ini. Ibu-ibu, perso ngga, titik-titik noda. Nah itu bisa dihapus dengan istighfar. Nah semakin banyak orang itu berbuat maksiat, maka juga semakin banyak istighfar yang harus di ucapkan. Ini ngga, pangapun ten, ampun kemudian dijadikan mainan. Loh ngga, gampang, bermaksiat istighfar, bermaksiat istighfar. Ini ku jernih buatan tobat. Buatan tobat. Engkang nomor songo, ngga, 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 pilih istighfar termasuk salah satu bekal bagi orang yang di jalan Allah SWT. Ngga berdakwah, nopo sana-sana sipun. Maka bersabarlah kamu, karena sungguhnya janji Allah itu benar. Dan mohonlah ampunan untuk dosamu, dan bertaspihlah seraya memuji rohmu pada waktu petang dan pagi. Bapak Ibu, jaman rahmatullah, kalau kita menasihati seseorang, itu jangan berharap kemudian orang itu berubah. Sekalipun harapan tetap ada, tetapi jangan memaksakan kudu berubah. Karena yang bisa merubah orang itu adalah Allah SWT. Kita hanya menjadikan perantara. Bila seorang ustadz da'i dan lain sebagainya, itu tugasnya menyampaikan. Persoalan nanti itu bisa diterima, kemudian dipraktekan dan diamalkan, itu bergantung Allah SWT. Maka sampai kisahipun paman Rasulullah SAW, seorang nabi dan Rasul pun tidak bisa merubah hati pamannya. Kiran nopo paman Abu Talib nih kok. Termasuk di antara tokoh Qures yang mem-big up, mendukung dakwah Rasulullah SAW, bahkan pasang dada. Tad kala orang-orang Qures itu pengen membunuh Rasulullah SAW. Pamannya pasang dada. Tetapi di akhir hayatnya, tetap pamannya meninggal dalam keadaan kafir. Terakhir, Bapak-Ibu Jawa Rahmatullah, yang kongsi dosa, yang menikau istighfar menjadi asbab terkabulnya doa seorang hamba. Pangabunten, katestini, kisahnya Imam Ahmad bin Hambal, seorang pembuat dan penjual roti itu berdoa kepada Allah, agar keinginannya dikabulkan, berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal, dengan setiap hari muda. Dama roti itu selalu banyak beristighfar, Allah kabulkan dengan mengirimkan Imam Ahmad bin Hambal untuk datang ke Syam itu. Bapak pilih mengatakan Kang Sakit Kelaterakan, Kajian Menteri Gita Menikau, setelah itu dikabulkan. Karena banyak yang dikabulkan, para sifat itu ditampung, misalnya itu, sifat itu mesin-mesin. Pasti beribadah, Mbak? Misalnya, 3 hari yang, 7 hari yang, ada selanjutnya. Jadi, bagaimana kalau orang itu banyak-banyak membatas sifat istighfar itu tidak harus dibatasi per 3 hari, per 7 hari. Setiap waktu, setiap saat. Nah, Pak Ngapunten, kalau itu justru malah dikhususkan 3 hari, 7 hari, ini yang liru. Tidak harus nunggu 3 hari, Pak. Sekarang, jenengan kondur, kalau tindak, nitih motor, banyak istighfar, saget. terhadap mereka-mereka yang mengkhususkan itu, Alhamdulillah, ini menjadi bagian dari menyelisihikan. Ada waktu-waktu tertentu. Gue pilih, mengatakan sih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.